Intro Judul terikutnya di Taman Getsemani Ya kita akan lihat Ayat 39 sampai dengan 46 Saya akan bacakan Lalu pergilah Yesus ke luar kota Dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun Murid-muridnya juga mengikuti dia Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka Kira-kira sepelempar batu jaraknya Lalu ia berlutut dan berdoa Katanya Ya Bapakku jikalau engkau mau Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmula yang terjadi Tetapi seorang malaikat dari langit Menampakkan diri kepadanya Untuk memberi kekuatan kepadanya Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berdetesan ke tanah Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita Katanya kepada mereka Mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Katakan amin Kita lihat di ayat yang pertama Dikatakan di ayat 39 Lalu pergilah Yesus dari keluar kota Dan sebagaimana biasa Ia menuju ke Bukit Saitun Murid-muridnya juga mengikuti dia Sungguh baik banget Murid-murid yang seperti ini itu baik Mereka mengikuti kemana Gembalanya mengajar Yesus mengajar Nah setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Stop disitu Garis bawahi kata berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Nah anak-anak muda Dengarkan Setiap tantangan Masalah Itu pasti akan ada dalam hidup kita Pasti akan selalu hadir Jangan kita jadi anak muda yang lari Ketika tantangan datang Masalah datang Lari Kita tidak menjadi anak muda yang seperti itu Katakan amin Katakan bersama sekali lagi Katakan amin Anda bukan anak muda Yang seperti itu Yang ketika ada masalah datang Tantangan datang Bahkan pencobaan mungkin datang Anda lari Tapi tidak banyak Kenapa ada anak-anak muda Jatuh di dalam pencobaan Jatuh ketika mereka menghadapi tantangan Masalah mereka justru jatuh Kok bisa yang seperti itu Anak-anak muda Dalam hidup kita itu ada pribadi Roh kudus ada pribadi Dia hadir dalam hidup kita Bahkan kalau kita mau melakukan sesuatu yang salah Sebenarnya Hati kita itu sudah diketuk Tapi kenapa kita itu masih menerjang Karena kehidupan kita Masih dipimpin oleh daging kita Nah Salah satu yang harus dikejar adalah Doa Katakan bersama dengan saya Doa Kita harus menjaga kehidupan kita Di dalam doa Kita gak bisa berkata bahwa Oh aku doa cukup doa Makan aja Selesai Kehidupan doa kita perlu dijaga Kenapa? Karena supaya kita tidak jatuh Dalam pencobaan Kita harus berdoa Bukan berdoa itu Bukan membuat pencobaan itu gak ada Bukan membuat masalah itu hilang Bukan membuat tantangan itu pergi Berdoa Supaya kita tidak jatuh Ada banyak anak muda jatuh Karena tidak berdoa Atau kurang berdoa Bahkan Ada yang cuma doa makan Doa tidur Itu anak mau tidur Terima kasih Apa itu gak baik? Kode ini Baik Bagus gak? Bagus Perjuangkan itu terus Tapi ada satu lagi Tapi kita sebelum masuk ke situ Kita harus tahu dulu Doa Agar kita tidak jatuh Dalam pencobaan Ada banyak anak muda Di masa pandemi Jatuh Di dalam pencobaan Karena mereka tidak berdoa Maka dari itu Kita harus menjaga Dengan lebih sungguh Menjaga apa? Doa kita Kepada Tuhan Nah Lalu dikatakan selanjutnya Dikatakan seperti ini Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka Kira-kira sepelempar batu jaraknya Lalu ia berlutut dan berdoa Ini loh yang kita harus perjuangkan Sepelempar batu Bahkan untuk suami istri Itu nanti ada ayat yang menjelaskan Kalau kamu mau berdoa Kamu bisa janjian dulu Baru berpisah untuk berdoa Tapi gak boleh lama-lama Karena suami istri Tidak tahan bertara Berarti doa itu spesifik loh Tuhan itu ajarkan Secara spesifik Bahkan Yesus disini Dia sepelempar batu Kalau kita lempar batu Pasti ada jarak-jarak tertentu Iya gak? Kalau anda duduk di posisi anda sekarang Anda melempar batu ke depan Batu itu akan jatuh Dalam titik tertentu Itulah Sepelempar batu anda Yesus menjelaskan disini Ketika anda Mau gak jatuh dalam pencobaan Anda harus punya kualitas doa Kualitas doa Membutuhkan Sepelempar batu Waktu-waktu Dimana hanya anda dan Tuhan Waktu-waktu dimana Gak ada orang lain Dimana cuma anda dan Tuhan Ada bersekutu Berdoa kepada Tuhan Anak muda sudah jarang seperti itu Anak muda sudah gak punya Waktu-waktu pribadi Bersama dengan Tuhan Jarang sekali Yang zaman sekarang masih seperti itu Rata-rata Sudah Youtube Game Online Sudah jarang sekali Tapi sepelempar batu itu Justru Yesus ajarkan Perjuangkanlah itu Supaya kamu gak jatuh Dalam pencobaan Karena justru di waktu-waktu Dimana engkau bersekutu Pribadi berdoa Secara pribadi Di kamar doamu mungkin Di tempat dimana Tidak ada orang lain Hanya anda dengan pribadi Tuhan Bahkan mungkin anda bisa Mengakui setiap kesalahan-kesalahan Yang anda lakukan Sehingga pertobatan Yang setiap hari itu terjadi Sepelempar batu itu loh Apakah anda masih punya Jangan-jangan kehidupan kita Hari ini Kita sudah gak ada Kita sudah berdoa Itu cuma sekedar yang penting Rame-rame Oh karena ini komunitas kan Kita rame-rame Kita berdoa makan Selesai Oh kita mau tidur Kita doa Selesai Tapi masih Masih kita memperjuangkan Waktu-waktu dimana kita berdoa Hanya kita dengan Tuhan Anak muda Waktu kita itu cukup Sebenarnya Satu kali 24 jam Waktu kita itu cukup banyak Ya Pak ya Mengapa diantara kita masih berkata Aduh Aku ketiduran Aduh Aku Lupa Padahal Tuhan loh Tidak pernah membuat kita itu jadi Nomor dua Nomor tiga Kita itu selalu di prioritas utama Tuhan bahkan memandang kita itu Gak nomor-nomor sekian loh Kita diciptakan serupa segambar bahkan Yesus Tuhan kita itu Sayang kepada kita Diajarkan Kepada murid-muridnya Dia ambil teladan Sepelempar batu Kalau murid-muridnya disini Dia lempar batu kesana Dia ada waktu dimana Ini cuma nikmati dia sama pribadi Tuhan Dia duduk berlutut dan berdoa Jangan-jangan ya Ketika firman ini disampaikan Mungkin ada diantara kita Menganggap doa itu biasa aja Menganggap doa ya sekedar Ya doa aja Yang penting aku Menyapa Tuhan Padahal ketika kita berdoa Tuhan tuh rindu bersekutu dengan kita Tuhan tuh sayang loh sama kita Taukah anda Anda tidak akan pernah sampai ke salah tiga Kalau itu bukan kehendak Tuhan Anda tidak pernah akan kuliah di UKSW Sekolah di SMA manapun Kalau itu bukan kehendak Tuhan Anda tidak akan pernah sampai ke kota ini Jika Tuhan tidak menghendaki Bahkan anda tidak mungkin ke gereja ini Ibadah hari ini Bahas tentang doa Kalau bukan Tuhan yang menghendaki anda sampai sini Kok bisa? Karena Tuhan kita itu spesifik Allah yang spesifik Dipanggil kita itu by name Nama demi nama Rancangan saya dengan rancangan anda Yang Tuhan berikan Tidak pernah sama Setiap kita Satu helai satu helai Beda-beda Mimpi Tuhan bagi anda pun Masing-masing bisa berbeda Tetapi Tuhan yang spesifik itu loh Masakan kita hari ini Sebagai anak muda Tidak punya waktu untuk dia Saya berdoanya gini Tuan-tuan Indonesia dapat bonus demografi Betul 2030 sampai 2035 Anak-anak produktif Jumlah orang produktif di Indonesia Akan melebih negara-negara maju Bahkan negara-negara besar Tapi saya cuma berdoa Tuhan Tolong tempatkan Anak-anak muda Yang takut dan gentar akan Tuhan Di posisi-posisi puncak Supaya apa? Supaya setiap apa yang mereka pegang Itu dikerjakan dengan takut dan gentar Apa yang tadinya harusnya Dipegang orang-orang dunia Berantakan Dipegang anak Tuhan Jadi Kita lihat Mulai muncul loh Anak-anak Tuhan ini bersinar Bahkan di dunia-dunia sekuler Pekerjaan Dan imbasnya itu Begitu luar biasa Apa yang selama ini Minus-minus-minus Jadi plus Apa yang selalu dipandang Negatif Jadi bagus Bahkan gak bisa lagi Orang berkata Ini jelek Ternyata dampak Anak Tuhan itu Sangat besar Tetapi masalahnya Berapa dari anak muda Zaman sekarang Kehidupan doanya itu Masih dijaga Oh itu sesuatu yang kolot kok Gak banget Sekarang kalau mau berdoa Di metaverse Bisa gak Suatu saat mungkin terjadi loh Ibadah di metaverse Kita gak pernah tahu Ibadah di metaverse Karena itu kayak dunia sendiri Dunia yang bener-bener itu sendiri Anda kalau pernah main The Sims Ya mirip-mirip kayak gitu Tapi itu bener-bener Anda yang melakukan disitu Dengan Augment reality Dan semuanya Tapi bayangkan gak Kondisi yang seperti itu Nanti ke depan Kalau kita dari sekarang Tidak mempersiapkan diri Bagaimana cara kita Selagi kita mudah dibangun Akan menentukan Bagaimana kita ke depan Kalau kita selama kita kehidupan Masa muda kita Masa muda gak lama Masa muda kita Sekedip aja Berselang sudah 30 tahun Sekedip aja Berselang Sudah 5 tahun Kita berlalu di UKSW Apalagi Kalau anda Wah sangat Antusias sekali Kuliahnya punya tujuan Kalau kuliah punya tujuan Anda bangun tidur Anda gak malas-malasan Udah orang yang punya tujuan Kuliah itu pasti Dipakai tuannya luar biasa Tapi lihat Kalau Sekedip aja Mata kita Sekedip gitu Kita sudah bertambah usia Bertambah usia Bertambah usia Pernah berpikir gak Saat nanti Momentum itu datang Apakah anda punya kapasitas itu Jangan-jangan Orang yang gak punya kapasitas itu Nanti dipercayakan sesuatu Dia ngalami masalah Dia larinya bukan Kepada Tuhan Dia lari Kepada sekitar Berusaha dengan kekuatan sendiri Akhirnya jatuh Dalam hal-hal yang tidak perlu Anak muda Dengarkan Kehidupan doamu Perlu dijaga Sepelimpar batu Itu bicara tentang Anda punya waktu-waktu Dimana hanya Anda dengan Tuhan Kapan itu Anda yang paling tahu Anda mau tetapkan Contoh Kita mau tetapkan Oke Pagi aku mau berdoa Berdoa Aku mau menyembah Tuhan Aku mau berdoa Pagi jam 5 Disiplin rohani Itu penting Jangan berkata Oh buat apa Saya kemarin minggu lalu Ajarkan Daripada nanti Kamu berkata kepada Anakmu Nah Jangan ikut-ikutan Papah ya Papah dulu Gak pernah berdoa Papah seperti ini Nakal gini Atau kita mau seperti ini Nah Contoh papah ya Papah Berdoa Sampai hari ini pun Papah masih komitmen Untuk berdoa kepada Tuhan Punya waktu sendiri Papah bisa Kamu bisa Enak mana coba Oh Kau Denny Kak Denny Masih terlalu muda Justru itu Sekasih Anda lihat Supaya apa Nanti pun bahkan Ketika Anda memilih Pasangan hidup Di gereja ini Boleh gak pacaran Boleh Tidak ada larangan Saya pun tidak melarang Tapi pacaran yang bertanggung jawab Sehingga Anda tahu Kalau Anda mau menjalani pacaran Minimal itu gak main-main Dan itu sampai menikah Sehingga apa Anda tidak jatuh Dalam hal lain yang tidak perlu Makanya Dengan kita menjaga Doa kita kepada Tuhan Bahkan Ketika Anda dekat Dengan seseorang Anda bisa berdoa Tuhan ini orang yang tepat gak Lebutkan hatiku Tuhan Untuk aku tahu Ini orang yang tepat Atau tidak Nanti kalau Anda masuk Dunia pekerjaan Bahkan Dunia kerja Makin butuh lagi Bagaimana Tuhan Menuntun langkah kaki Anda Maka dari itu Berdoa Itu penting Mau itu jam 5 pagi Jam 10 malam 11 malam Bahkan Kalau Anda punya Komitmen Silahkan Ambil waktu Sepelempar batu Anda Just Anda Dengan Tuhan Menyembah Memuliakan nama Tuhan Anda berdoa Merenungkan firman Ternyata gak saya cetek itu loh Saat terduh Saat terduh Anda Itu mau pagi atau malam Sama aja Bisa bayangkan gak Kita bisa Dalam tanda kutip ya Kita bisa disiplin Apalagi kalau kita lihat Contoh di Netflix Atau apa lagi Keluar film apa Atau apa Kita bisa nonton Itu disiplin sekali Kita gak mau ketinggalan Betul gak Wow Spiderman keluar Di bioskop kita Wah nonton Komitmen Disiplin sekali Waktunya kita harus nonton Harus di bulan ini Kalau Spiderman Bisa kita Sedisiplin itu Masakan Berdoa Kepada Tuhan Kita gak bisa disiplin Halo Kau Apa itu bukan sesuatu yang kolot Gak Semua di dalam firman ini Ini 2000 tahun yang lalu Hari ini Masih relevan Dan hari ini Ini masih Menuntun banyak orang Menerima Keselamatan Dan masuk surga Berdoa itu bukan sesuatu yang kolot Justru kalau anda Tidak berdoa Hati-hati Lemah iman Jatuh dalam pencobaan Ada banyak anak muda Jatuh dalam hal-hal Yang tidak perlu Karena mereka kurang berdoa Kalau iman mereka kuat Dibangun di dalam doa Harusnya Harusnya Mereka tidak perlu Jatuh dalam hal-hal Yang tidak perlu Sayang sekali loh Anda jangan berpikir Bahwa orang jatuh Yang sudah jatuh aja Kodem Tidak Sekali anda jatuh Iblis itu gak akan Melepaskan anda Sedemikian rupa Iblis itu akan Terus berusaha Untuk menarik anda ke bawah Bahkan dengan Intimidasi Intimidasi Jangan dipikir Orang jatuh Dalam dosa Biasa-biasa Orang jalur dalam dosa Itu intimidasi pasti Dia ngerasa Gak layak Gagal dan lain sebagainya Kenapa Iblis gak akan Lepaskan gitu aja Berapa dari kita Andaikan Kita dari dulu Menjaga Kehidupan doa kita Kita gak jatuh Dalam hal yang Tidak perlu Yang akhirnya Kita sesali hari ini Mungkin Mari sama-sama belajar Miliki waktu Sepelempar batu Katakan kepada Kanan kirimu Miliki waktu Sepelempar batu Ya Sepelempar batu Mau apa Silahkan Anda mau jam 5 pagi Mungkin keyboardist kita nih Aku mau jam 3 pagi Kenapa jam 3 pagi Kamu mau saat terduh Di saat yang lain tidur Biar aku bangun Doa-doa aku lebih lancar Gak juga Ya Tuhan mendengar semua doa-doa kita Apalagi doa orang benar Yang didoakan dengan benar Ya Amin Katakan kanan kirimu Kamu udah berdoa belum? Ada mungkin loh Ada loh mungkin Ada yang mungkin Yang kayak gini nih Bangun tidur Ngulet kanan Ngulet kiri Mungkin gravitasi kan Berat banget Mau bangun Begitu sudah mepet Jam ibadah Bangun Mandi Langsung berangkat Tanpa berdoa Ada gak? Mungkin ada Ada juga mungkin tidur Ya sudah Gak ada waktu Untuk dia berdoa Sama sekali Saya gak ada Menyindir atau siapa Ya Karena saya gak tau Anda Masa kan saya tau Anda bangun tidur Anda apa Saya siapanya Anda Ya Saya disini hanya Mengembalakan anak muda Saya juga gembala Gereja ini Tapi saya juga gembala Pemuda di gereja ini Saya bisa membayangkan Anda ya Anak-anak muda Di kota ini Punya kualitas Kehidupan yang dibangun Dengan lebih sungguh Saya percaya Orang tua yang Menyekolahkan Anda disini Gak kecewa Gak sia-sia Setiap taburan Anda mau tau Setiap taburan Uang yang diberikan Untuk kuliah Anda Itu diperoleh Orang tua Anda Dengan doa Dan air mata Mereka kerja keras Buat Anda loh Memasakan Anda disini Malah hidupnya sembrono Hidupnya semau Anda sendiri Makanya Supaya kita gak jatuh Dalam pencobaan Berdoa lah Punya waktu Sepelimpar batu itu loh Jangan disia-sia Yang mau katakan Amen Ya Ayo Anda masih muda Justru karena Kok aku tuh masih muda Aku masih pengen gaul Aku masih mau kesana kesini Healing ko Healing Orang yang punya jam doa Saya tau sih butuh healing Saya tau butuh healing Ya Anda mungkin mau kemana Ke kopeng Pucuk jurang itu Semoga gak rumpuh Rumpuh selesai Mungkin healing Anda Seperti itu Ya oke lah healing Kalau Anda bisa healing Yang di luar gini Kenapa gak bisa healing Yang di dalam Yang di luar bisa loh Uh foto-foto Dunia lihat Kenapa yang di dalam gak bisa Healing yang di dalam Itu lebih penting Karena yang di dalam Hati Terpancar keluar Yang di hati Anda gak pernah meminta Tuhan untuk pimpin Mau Anda healing Anda didatangi Masalah Atau Anda sedang mengalami Pencobaan Anda cobalah Healing lah Sampai Anda puas Mau tepi jurang Tepi laut Mau bahkan naik apa Naik Perahu Kerawah pening Muter-muter Di rawah peningnya Healing lah Selesai itu Anda tetap akan mengalami Masa-masa berat Healing lah Hai anak muda Padahal yang sebenarnya Anda butuhin Berdoa Tapi Kadang Yang dicari Healingnya Yang dicari Healingnya Padahal yang dibutuhkan Berdoa Kok bisa Dikatakan seperti Saya lanjutkan Ayat 42 Ya Bapaku Jikalau engkau mau Ambillah cawan ini Daripada aku Tetapi bukan kehendakku Melainkan kehendakmu Yang terjadi Dengan berdoa Kita belajar Doa itu Bukan membuat kita Langsung Pencobaan hilang Enggak Dengan berdoa Membuat kita Belajar Tuhan Bukan kehendakku Tapi kehendakmu Bukan kehendak Deni lagi Tapi biar kehendakmu Kalau ini proses Yang harus aku hadapi Bantu aku Tuhan Untuk setia Orang yang berdoa Mood swing Itu lucu loh Enggak akan swing Swing Gak gitu Orang yang berdoa Dia tahu Dia sedang menempatkan dirinya Biar kehendak Tuhan yang jadi Yesus meneladankan Bukan kehendakku Biar kehendak Bapak yang jadi Bukan mauku Kalau Anda berdoa Dengan motivasi Mauku ini Tuhan Jadikan Enggak bisa Orang yang berdoa Dia menempatkan dirinya Dia tahu Bapaknya yang lebih berkuasa Dia hanya berdoa Tuhan Aku ingin ini Tapi bukan kehendakku Biar kehendakmu yang jadi Berdoa itu Kita mengakui Kedaulatan Dia yang memberikan kita kehidupan Biar dia yang terus pimpin Langkah kaki kita Makanya dikatakan Berdoalah Supaya kamu Tidak jatuh dalam pencobaan Tidak jatuh itu artinya apa Sekalipun ada tantangan pencobaan Iman kita gak goya Kita tetap hidup Dalam poros kebenaran Kita tetap melakukan Apa yang benar di mata Tuhan Itu loh Yang harus kita kejar Tapi ada banyak orang Gak cuma anak muda bahkan Mereka gak tahu Kalau doa itu Seakan-akan menyetir Gak bisa Orang berdoa itu Makin sadar Biar kehendakmu yang jadi Bukan kehendakmu Saya berdoa nyembuhin orang sakit Itu bukan karena saya Bukan saya Bukan saya Itu bukan saya Itu Tuhan Kehendak Tuhan Saya cuma berdoa Dalam nama Yesus Sembuh Kalau sembuh pun aku bersyukur Kalau gak pun Itu oke Bagian ku takat melakukan Tapi sembuh tidak Itu kehendak Tuhan Kalau sembuh Berarti Tuhan berganda Puji Tuhan Tuhan gak akan netes-netes Gak akan netes-netes Ketakutan dikerjelaskan Bahkan ketakutan Sedemikian rupa Kenapa Yang ditakutkan Yang Yesus lihat itu apa Yang Yesus alami Bukan ketakutan Oh mati Anda mau tahu Ketakutannya Karena dia menanggung Dosa-dosa kita Upah dosa itu Sengeri itu Kalau meninggal Jujur ya Itu suka cita Hidup adalah Kristus Mati keuntungan Oh sungguhan Kita meninggal Dipanggil Tuhan Kita sudah bersama Bapak Kalau hidup kita Selamat di bumi Itu benar Yesus senang dong Dia kembali kepada Bapak Tapi yang dia berat Dia ngerasa Sengeri itu Karena itu Upah dosa Upah dosa kita itu loh Upah dosa kita Seberat itu Sengeri itu Makanya dia berkata Ya Bapak Jikalau engkau mau Dengan ketakutan Mungkin gemeter Lalukan cawan ini Lalukan Seakan-akan Pencobaan ini ya Tuhan Ini kan dosa mereka Kenapa tanggungkan Kepadaku Lalukan ini Tapi ini yang bagus Orang berdoa Seperti ini Tapi bukan kehendakku Kehendakmu yang jadi Mungkin pas awal-awal Berdoa Nangis-nangis Selesai berdoa Iman bangkit Dia berdiri Dia keluar Yesus keluar Berdiri Dia hampir Murid-murid Nanti katakan disini Dikatakan Maka seorang malaikat Dari langit Menampakkan diri Kepadanya Untuk memberi Kekuatan kepadanya Ketika kita berdoa Kita mengalami kekuatan Lalu empat-empat Ia sangat ketahuan Makin bersungguh-sung Berdoa Peluhnya menjadi Seperti titik darah Berdetes yang ke tanah Lalu ia bangkit Dari doanya Dan kembali Kepada murid-muridnya Lihat Orang yang berdoa Dia bisa menghadapi Kehidupan Apapun yang terjadi Dalam kehidupannya Dia bisa bangkit Anda akan dapati Orang yang healing Dengan orang yang berdoa Pasti beda Pasti beda Mau healing Sampai berapa kali Tapi kalau Dalam hidupnya Tidak ada Kehidupan doa Anda akan lihat Tetap akan mengalami Kekosongan Makanya dikatakan Seperti ini Lalu ia bangkit Dari doanya Dan kembali Kepada murid-muridnya Tetapi ia mendapati Mereka sedang tidur Karena duka cita Ayo pernah gak Ini healing Orang healing Orang healing Luar biasa sekali Begitu selesai healing Pulang Tidur pun masih kepikiran Masih berat Anda pernah gak Tidur dimana Anda masih kepikiran Anda masih stress Anda masih ngerasain Sedih Anda ngerasa pressure Dan Anda tidur Itu kayak berat Bangun-bangun Kepala semuanya Pegel Semua kerasannya Masih kayak Anda tuh gak mau Hari esok datang Pernah ngalami Itu tidur Karena duka cita Healing lah Anda ngalami Masalah tantangan Pencobaan Healing lah Sampai Anda puas Kalau Anda tidak Segera sadar Bahwa Anda yang butuhkan Itu adalah doa Anda akan ngalami Tidur Dalam kondisi duka cita Dimana mereka itu Kayak orang kecapean Masih kepikiran Masih stress Besoknya bangun Bangun pun Masih kepikiran Masih stress Masih capek Rasanya badan tuh capek Pikiran tuh penuh Rasanya stressful Dan tiba-tiba Anda bangun tuh kayak Tuhan berat banget Healing lah Boleh kan kok healing Boleh Gak ada larangan Kalau di bahasa saya itu Bukan me time juga Bahasa saya zaman dulu Ayo kita ke alam Ngirup udara segar Sekarang Healing Me time Me time Healing time Foto 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 Sampai Pas healing Sampai kamar Bingung Pusing lagi Masalahku kok gak hilang Aku sudah healing Mananya yang disembuhkan Tuhan Anak muda Yang anda butuhkan Doa Doa itu membuat kita gak jatuh Dalam pencobaan Supaya tidak jatuh Bukan menghilangkan pencobaan Supaya tidak jatuh Maka dari itu Kamu sebagai anak muda Harus berdoa Kalau kita bersih keras Lihatlah Murid-murid ini suruh Berjaga-jaga satu jam aja Gak mau Mereka tidur dalam kondisi duka cita Orang tidur dalam kondisi duka cita Itu gak nyenyak Gak deep sleep Kata orang bilang Gak nyenyak Gusar Kesana kesini Gerak-gerak sendiri Kepikiran Anda pernah gak memikirkan Sesuatu yang Sampai anda bawa tidur Besoknya masih anda pikirkan Sampai kepala anda pusing Anda badan itu Kayak sakit semua Bingung mau gimana Apalagi anak muda Oh besok Akhir bulan Akhir bulan Kiriman gak datang-datang Rasanya Pidurku duka cita Kapan Kapan Mamaku Mamaku sayang Papaku Papaku sayang Tapi lucu ya Pernah terjadi Waktu saya ngembalain CK anak muda Saya lagi keluar Cari orang-orang Untuk saya kenalkan Tuhan Tau gak Saya bungkus Makanan yang saya suka Saya ngomong aja Babi panggang Saya udah bawa gini Mau makan Saya pasti makan itu Karena itu Babi panggang Kas dari apa Medan Saya pasti makan Makan itu Saya sudah Makan Ya kan Enak Lemak Daging gitu kan Sudah Saya sudah Perut itu meronta-ronta Tiba-tiba Saya ketemu salah satu Anak CG Anak AOG juga Dia Jalan gitu Saya tahu ini orang Kok saya tergerak Saya tiba-tiba aja Ini Buat kamu Dalam hatiku tuh Gak kepikiran Ini masiku Yang aku mau makan Ketika dikasihin Selesai Saya biasa aja Pulang kos Dia WA Thank you ya ku Loh kenapa Dia cerita Kiriman belum dikasih Dia belum makan Tadi pagi Dia berdoa Tuhan Tolong Tuhan akan tolong Dengan cara yang gak terduga Masalahnya sebagai anak muda Kita punya gak kualitas itu Kalau kita gak punya kualitas itu Rugi Rugi sekali Jangan sampai didapati Karena kita itu kurang berdoa Bahkan kita jatuh dalam pencobaan Sampai akhirnya Anda itu tidur dalam duka cita Tidur dalam kondisi stress Healing boleh gak? Boleh Siapa disini suka healing? Gak usah angkat tangannya Pasti malu ya Siapa yang suka healing? Gak apa-apa healing lah Tapi jangan lupakan Selain anda refreshing Anda tetap harus membangun Kehidupan doamu Sepelimpar batu itu loh Gak boleh hilang Yang mengerti sampai sini Katakan amin Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati